Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi kemungkinan hukuman penjara setelah beberapa waktu lalu pengadilan di New York memfonisnya bersalah terkait pemalsuan dokumen bisnis jelang Pilpres 2016. Bagaimana proses hukum mempengaruhi kampanye dan peluangnya pada pemilu AS di bulan November? Berikut laporan dari tim VOA. Donald Trump akhirnya dinyatakan bersalah atas takuan memalsukan dokumen bisnis sebagai bagian perasangkongkolan untuk sembunyikan informasi yang dapat merugikannya jelang pemilu tahun 2016 lalu. Ponis yang datang di tengah kampanye Presiden kali ini menimbulkan pertanyaan yang masih belum terjawab. Bagaimana Trump melanjutkan kampanyenya jika ia dipenjara? Mantan Jaksa Federal Stephen Cohen tidak memperkirakan Trump akan segera dipenjara. Pembacaan hukuman Trump ditetapkan pada 11 Juli mendatang. Pakar hukum mengatakan lamanya hukuman penjara kemungkinan besar akan jauh lebih ringan dibandingkan dengan hukuman maksimal 20 tahun. Namun pakar lain merujuk pada hukuman penjara yang telah dijalani oleh mantan pengacara pribadi Trump, Michael Cohen, sebagai Presiden bagi hukuman Trump. It's very rare for an underling in a conspiracy to get jail time and the kingpin not. Donald Trump was at the top of this criminal conspiracy and Michael Cohen did some serious jail time. He spent months so there is some president for a judge sentencing Mr. Trump to jail. Alternatif hukuman selain penjara adalah masa percobaan, tahanan rumah, dan dendam. Namun apapun bentuk hukuman yang dijatuhkan kelak, masih akan harus menunggu proses banding yang diperkirakan baru akan berlangsung setelah pemilu Presiden Amerika Serikat selesai pada bulan November mendatang. Di saat yang sama, Donald Trump juga masih harus berhadapan dengan sejumlah proses hukum lainnya di luar proses hukum yang berlangsung di New York saat ini. Apapun hukuman yang dijatuhkan pada Juli mendatang bisa mempengaruhi hukuman untuk tiga kasus pidana lainnya terhadap Trump yang masih menunggu keputusan. The fact of this conviction here, if it's still on the books, would result in a potential higher prison sentence in those future cases. So it does have a consequence because he will now, unlike a week ago, have a criminal record, and criminal records are taken into account in meeting out punishment. Sementara, dari dakuan federal dan negara bagian lainnya yang dihadapi Trump, persidangan di Florida atas tuduhan kesalahan penanganan dokumen rahasia masih tertunda. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Triliunan tonggeret yang mengubur diri di bawah tanah selama 13 atau 17 tahun, kini mulai naik ke permukaan di AS. Kawasan Barat Tengah atau Midwest dan Tenggara alias Southwest akan menjadi saksi fenomena alam langka ini. Simak laporan VOA berikut ini. Setelah berada di bawah tanah selama 13 atau 17 tahun, tonggeret, yang di Amerika disebut Sikeda, muncul ketika suhu tanah mencapai sekitar 17 derajat Celcius. Dua indukan tonggeret muncul tahun ini. Yang satu tinggal di bawah tanah selama 13 tahun, yang satunya lagi selama 17 tahun. Mengapa mereka berada di bawah tanah begitu lama, masih menjadi misteri. Setelah berada di atas tanah, tonggeret hanya bertahan sekitar 4 hingga 6 minggu. Di Amerika Serikat bagian Barat Tengah seperti Illinois dan Iowa, serta Tenggara seperti South Carolina dan Georgia. Setelah 4 atau 5 hari, kawin masal dimulai. Tonggeret jantan berkumpul di pohon dan mulai bernyanyi untuk menarik perhatian tonggeret betina, yang akan menentukan pilihannya. Yang betina, segera mulai membuat celah kecil pada batang pohon untuk bertelur antara 400 hingga 600 butir sebelum mati. Nimfa yang menetas akan turun dan menggali ke bawah tanah. Mereka akan memakan getah dari akar pohon selama 13 atau 17 tahun ke depan, hingga tiba waktunya untuk bangkit kembali. Siklus tonggeret tahun ini bersejarah karena dua kelopok ini, yakni Brut 13 dan Brut 19, terakhir kali bertemu dua abad yang lalu, yakni 1803. Generasi penerus dari dua indukan ini baru akan kembali bertemu pada tahun 2245. Dari Washington DC, saya Ryo Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengetahui cara memanfaatkan lahan kosong untuk tumbuhan herbal. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.